Jadikan hari Anda lebih berkualitas dengan update beragam fakta terkini dan tepercaya. Mulai dari Good Morning setiap hari jam setengah delapan pagi. Kantor Satlantas Jakarta Timur pada selasa pagi diserbu warga yang akan mengurus perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. CNN Indonesia News Update setiap hari jam empat sore. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap buron kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi pada Senin malam bersama menantunya. Serta CNN Indonesia Prime News, Senin sampai Jumat jam setengah sembilan malam. Kementerian Agama memutuskan tidak memberangkatkan jemaah pada musim haji 2020. Aksi protes kembali terjadi di Minneapolis Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat setelah polisi menangkap seorang warga keturunan Afrika Amerika. Saksikan semuanya hanya di TransTV dan CNN Indonesia di Transvision.